Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat kreatif kembali lagi di channel td channel kreatif tanpa batas di video kali ini saya akan memanfaatkan bukus rokok seperti ini untuk menjadi alat yang sangat berguna ya sobat kreatif dan untuk pertama-tama saya akan membuang bukus rokok yang bagian dalamnya seperti ini saya akan keluarkan semua karena saya akan memakai bungkus bagian luarnya saja untuk menjadi alat yang sangat berguna dan disini saya membutuhkan dua bungkus rokok seperti ini sobat kreatif ya setelah bungkus bagian dalamnya sudah dikeluarkan lalu untuk pertama-tama saya akan membuang bagian penutupnya seperti ini ya dengan menyisahkan seperti sobat kreatif ya ini hasilnya dan untuk selanjutnya saya akan memotong untuk bagian sisi salah satu sisi dari bungkus rokok ini ya sobat kreatif ya ukurannya untuk keduanya disamakan dan seperti ini hasilnya dan untuk selanjutnya saya akan menggabungkan kedua bungkus rokok ini dengan memakai lem bakar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini sobat kreatif dan ini lemnya pun sudah kering dan untuk selanjutnya saya akan tambahkan dengan double tip seperti ini dan tidak lupa sebelumnya saya sudah menempelkan potongan kardus bekas ya supaya ini lebih kuat selamat menikmati selamat menikmati dan untuk selanjutnya saya sudah menyiapkan bahan lagi ya ini bahan terakhir untuk variasinya saya menambahkan kertas variasi seperti ini dan ini saya dapatkan dari bekas gulungan kain ya dan karena kebetulan saya ini tukang jahit jadi ini ada dari kemasan gulungan kain saya tempelkan karena ini saya rasa cukup menarik ya untuk variasi alat yang saya buat ini dan untuk selanjutnya saya akan membuat pola di bagian bawah dari alat ini ya dan disini saya akan melubangi dengan membentuk seperti kotak persegi panjang selanjutnya saya akan tambahkan double tip yang sepertinya supaya lebih kuat nantinya untuk menempel di salah satu tempat dan saya akan tempelkan di bagian belakang dan untuk double tipnya saya akan pasangkan dua bagian ya seperti ini dan alat ini sangat berguna sobat kreatif bisa sobat kreatif praktekan di rumah ya dan oke selanjutnya kita akan coba alat ini dan disini ini saya sudah ada di depan mesin jahit dan kebetulan ini tempat kerja saya dan saya akan tempelkan alat ini di dinding samping mesin jahit ya untuk menyimpan handphone dan ini yang dinamakan holder ya holder penyimpanan handphone untuk menaruh dan karena kalau saya tidak bikin alat ini biasanya saya akan kesulitan ya untuk menyimpan handphone kalau lagi kerja dan untuk lubang bagian black bawahnya itu saya gunakan untuk menancapkan charger ya dan ini sangat berguna sobat kreatif dan tentu saja ini sangat mantap terima kasih sobat kreatif sudah menyimak sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati